Kalau lo adalah seorang sales mobil, sales property, sales motor, sales asuransi atau sales lainnya yang sifat itu membutuhkan leads untuk mendapatkan customer-customer baru Jadi ini adalah video yang tepat buat lo karena gue akan mengajarkan ke lo bagaimana cara untuk mendapatkan leads dengan menggunakan facebook ads Jadi stay tune terus dan nonton video ini sampai habis Welcome back di channel gue Ivan Anwar dimana gue selalu membahas mengenai social media marketing, internet marketing, digital marketing dan semua yang berbau-bau marketing dan digital Dan terutama adalah Instagram marketing Disini gue akan membahas bagaimana cara untuk mendapatkan leads kalau misalnya lo adalah seorang sales mobil, sales property, sales motor, sales asuransi dan sales-sales lainnya yang membutuhkan leads untuk mendapatkan customer-customer baru Dan lo bisa mendapatkan semua itu dengan cukup mudah sebenarnya hanya dengan menggunakan facebook ads Disini gue akan mengajarkan lo bagaimana caranya step by step untuk membuat iklannya Nah jadi sebelumnya kalau misalnya lo suka video ini jangan lupa tekan like karena gue gak butuh subscribe gue cuman butuh like aja untuk membantu video gue di algoritma youtube Oke masuk ke dalam materi ya Jadi iklan ini sifatnya adalah iklan leads generation Leads generation itu adalah iklan yang dipasang di facebook dimana kita bisa mendapatkan leads untuk customer, untuk calon customer kita pastinya Nah ini adalah salah satu iklan yang bisa dijalankan tanpa website Jadi lo gak perlu website sekalipun, lo gak perlu yang namanya bikin website atau ribet-ribet lainnya Jadi lo cuman cukup perlu masuk ke facebook dan pasang iklannya Oke sekarang kita akan masuk langsung ke laptop gue ya Ini adalah tampilan dari facebook ads manager gue Kalau misalnya lo bingung masuk ke sini gimana caranya bang Simple lo buka google Buka google terus lo ketikin aja disini Facebook ads manager Nah buka kan tuh Ini ada nih Jadi simple begitu lo udah masuk Nah semua akun facebook itu biasanya sudah terpatri dengan namanya satu facebook ads manager itu sudah pasti Walaupun lo belum pernah yang namanya ngebuka ads manager ini sekapanpun juga Tapi lo pasti sudah punya sebenarnya walaupun lo gak tau ya Nah lo begitu masuk ads manager lo akan masuk ke dalam tampilan ini Lo login pake akun facebook lo ya Dari si google ini Masuk ke tampilan ini Di tampilan ini mungkin beda Kalau punya gue ada banyak isinya Karena gue udah sering pasang iklan sedangkan kalau lo mungkin kosong Ini gak ada apa-apa Ya kan Nah yang pertama lo harus lakukan adalah Satu Ini ada tab nih Ada resource center, campaign, ad set, ads Nanti gue jelasin semuanya Tapi pastikan lo berada di tab campaign Atau di level campaign Nah disini ada tombol hijau Create Lo klik tombol hijau create ini Akan keluar pilihan Ada beberapa macam jenis iklan Nah kita akan membahas masalah leads generation kan untuk mendapatkan leads Jadi gue gak akan membahas yang lain ini Kita langsung pilih dan fokus ke leads generation Klik disini Dan kemudian pencet continue Nah sekarang lo udah sampai di yang namanya level campaign Ini adalah nama campaign ya Lo bisa namain Terserah lo namain apa aja Nama Kampanye Eh salah Kampanye Itu gue ketikin gitu ya Nah Kemudian kita turun ke bawah Gak usah dipusingin yang lainnya Cuman lo di campaign budget optimization Ini Sebenernya opsional Bisa lo on bisa lo off Tapi kalo gue pribadi gue lebih suka Pake campaign budget optimization Jadi Lo bisa on aja Kalo lo bingung lo on aja Gak masalah Ini adalah daily budgetnya Dalam sehari lo berani spend berapa Untuk mendapatkan leads Nah itu Idealnya berapa bang Ya jangan tanya gue Balik lagi Tanya ke diri lo sendiri Lo punya duit berapa Berapa budget yang sedia korbanin Baru budget yang sedia lo bakar Untuk mendapatkan leads Misalnya lo bilang Oke bang gue sanggup 50 ribu sehari Ya gak masalah 50 ribu per hari Tulislah disini Ini ada daily budget dan ada lifetime budget Lo pilihnya daily budget aja ya Biar gampang kontrolnya Udah kemudian kita masuk ke next Ini adalah ad set Ad set ini adalah tempat Dimana lo memilih profil Calon customer lo Siapa Ke siapa iklannya kita tembak Siapakah mereka Siapa calon customer mereka Siapa orang-orang yang kita pengen dapetin datanya Atau leadsnya Nah ini ada di ad set Profilnya Nah ini pertama kita namain dulu Nama ad set Gue namain gini ya Kemudian methodnya ada Instant form sama calls Pilih aja instant form Nanti gue akan ajarin di belakang Kemudian Oh ya Sorry Lo butuh Facebook page untuk ini Jadi mungkin sebaiknya sebelum lo bikin iklan ini Lo bikin dulu Facebook page Gue gak akan ajarin gimana caranya Mungkin Googling aja Tapi intinya lo bikin namanya Facebook business page Ya disitu lo bisa namain apa aja terserah Kalau contoh gue adalah gue namanya nama gue sendiri Ivan Anwar Jadi gue bisa menggunakan Facebook page ini Ini Kemudian kita turun ke bawah Masuk ke schedule Schedule ini adalah lo mau iklannya tayang berapa lama Ini tanggal hari ini kita coba set ke 3 hari ke depan Atau mungkin seminggu ke depan nih Sampai tanggal 8 Enaknya berapa hari bang ya Tergantung lo Nah tapi ingatnya gini Facebook page ini butuh waktu untuk yang namanya testing Ya kan Biasanya kita gak tahu Audiens yang akan kita pilih Atau iklan yang akan kita jalani berhasil atau enggak Itu biasanya kita butuh waktu testing Testing itu minimal kita butuh 3 hari Atau maksimal mungkin 7 hari Jadi tergantung lo Kalau lo gak punya budget 7 hari untuk testing Boleh 3 hari aja silahkan Dan lihat apakah iklannya bagus atau tidak Kalau enggak berarti mungkin lo harus ganti antara targetnya Ataupun mungkin nanti iklannya Ini gue tes selama seminggu Tapi kalau lo mau 3 hari boleh Lo pilih aja 3 hari Berarti hari tanggal 4 ini ya Nah disini adalah saatnya lo milih audience lo Atau orang-orang yang lo mau targeting Dan ini lo harusnya sudah tahu Jangan tanya lagi Siapa yang harus ditarget Nah ini adalah kesalahan umum ya Orang mau jualan tapi gak tahu jualannya ke siapa Nah ini harusnya adalah orang yang lo sudah tahu duluan Pertama kita pilih lokasi Kan gak mungkin ya kita melayani pelanggan dari seluruh Indonesia Misalnya Apalagi kalau misalnya lo adalah seles properti Yang mungkin perumahan lo itu ada di Bogor Dan gak mungkin lo prospekin orang yang ada di Papua Ya kan Jadi sebaiknya kita pilih Lokasi yang memang sesuai dengan target market kita Contoh disini gue pilih Bogor juga ya Oke Nah ini lo bisa pilih beberapa lokasi ya Lebih dari satu Mau Bogor Mau Jakarta Mau Tanggerang Silahkan Atau bahkan lo bisa ambil dari Landmark Landmark itu nama daerah ataupun nama bangunan Contoh misalnya Monas Eh Monas ada di Turki Atau gini deh Sudirman Jalan Sudirman di Jakarta kan ada ya Nah ini ada nih Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Tuh masukkan Nah kita bisa pilih beberapa lokasi Tapi contoh ini gue akan pilih Bogor aja Dan ini milnya gue kecilin Jadi 10 Ingat ya ini mil ya bukan kilometer ya Lebih gede dari kilometer Jadi jangan lo bikinnya 10 kilo Tapi ini adalah 10 mil Oke sekarang turun ke bawah Ini adalah age usianya Berapa usia calon customer lo Gak mungkin kan kalau lo jualan properti lo Prospek ini ke anak 18 tahun Yang ada dia belum punya duit kan Jadi mungkin sebaiknya lo ganti dengan yang lebih masuk akal Misalnya di mulai usia 25 Sampai dengan berapa ya Contoh 35 Kemudian gender Nah ini penting kalau misalnya Memang produk lo itu spesifik untuk gender tertentu Tapi kalau misalnya enggak Pilih all aja Dua-duanya Tapi kalau misalnya tertentu Misalnya hanya women ya pilih women Tapi disini gue pilih all Nah detail targeting ini yang penting Ini terdiri dari 3 kategori Kalau kita ketik browse Ada demographic Interest Behavior Demographic ini adalah demografinya Misalnya tingkat pendidikan Tingkat financialnya dia Live event Apakah dia menikah Apakah kapan dia ulang tahun Ya LDR Ada juga disini Dan kalau interest ini adalah minat dia Dia sukanya dengan apa Apakah dia suka dengan main game Apakah dia suka nonton film Dan kemudian behavior Behavior ini perilaku dia Misalnya Dia pakai OS nya apa Dia pakai handphonenya apa Nah ini Dia Mobile device nya Tipenya apa Ini ketahuan Ketrack semuanya Lo tinggal pilih Yang mana adalah Yang mana target audiensing Kira-kira tepat untuk lo Ini contohnya kita jualan property Mungkin kalau di atas gue Orang-orang jualan property itu adalah Orang-orang yang sudah menikah Ya enggak mungkin Walaupun ada yang single udah beli ya Tapi kita ketik disini Merit Contoh Relationship status Merit Berarti orang-orang yang sudah nikah Oke Nah ini Gue bisa pilih lebih dari satu Setelah gue pilih satu kategori disini Kita klik suggestion Dia akan munculin lagi Engage Ini relationship Family Parent Ya kan Oh orang tua boleh juga nih Karena biasanya Kalau dia udah berumah tangga Dia punya anak Dan dia mikir untuk beli rumah Kita klik juga Jadi kita bisa pilih 2 Atau bahkan kita bisa pilih sebanyak-banyaknya Saran gue Tidak pilih sebanyak-banyak itu juga Cukup 2 atau 3 aja sebenarnya Jadi untuk apa Supaya lo Tak akan tahu Kalau misalnya iklan lo berhasil Mana yang bikin lo berhasil Kalau misalkan iklan ini gagal Mana yang bikinnya gagal Gitu Kalau misalnya lo tiba-tiba ada 20 Detail targeting disini Begitu iklannya nggak berhasil Gue tanya Yang bikin nggak berhasil Itu yang mana dari 2020 Lo nggak akan tahu Ya kan Tapi kalau misalnya lo cuma paling Gue sendiri pribadi Biasanya cuma nge-set 2 biji Lo nge-set 2 biji Dan lo nggak berhasil Gue udah punya kemungkinan jelas Siapa Atau kategori mana Yang bikin nggak berhasil Ya Jadi cukup 2 aja Kalau misalnya lo penasaran Masih mau nambahin Misalnya ini ada parents Sama married Bang saya mau tambahin yang engage juga bang Mendingan lo bikin headset baru lagi Bikin headset satu lagi Nah Kemudian kita masuk ke Turun ke bawah language Languagenya lo bisa pilih Mau Indonesia Atau mau Inggris Kemudian placement Placement ini Saran gue lo pilih otomatik Tapi kalau misalnya lo manual Lo bisa pilih secara manual Lo mau iklan lo tampil di mana Apakah mau Facebook Atau Instagram Atau Facebook doang Atau Instagram doang Terserah Tapi gue saranin pilih otomatik Selesai pencet next Nah sekarang kita masuk ke bagian iklan Atau ads nya Disini Kita namain dulu pertama Nama iklan Iklan ini maksudnya apa Ini adalah materi dari iklannya Gambarnya Atau mungkin Videonya Apa sih materi iklannya Disini lo tentukan Disini Instagram akunnya Gue udah ada Ini dipake punya gue sendiri Disini Gue pilih single image Lo bisa pilih karusel juga Kalau lo mau Karusel itu yang banyak ya Nah Disini kemudian Ini gue clear Lo bisa add media Add media Add image Disini Dan kemudian lo bisa pilih image yang lo mau Contoh Misalnya Gue masukin image ini ya Sepatu roda ini ya Sebagai contoh doang ya Tuh Gue masukin ciri Kemudian Primary text ini lo ketikin Apa sih primary text nya Primary text itu adalah caption nya Caption itu ya Ya seperti lo update di Instagram Caption Itu akan muncul nanti disini Contoh gue ketikin Ini adalah caption Caption Ya kan Perhatiin muncul disini Ini adalah caption Kalau disini Gue Disini ada previewnya ya Ini Instagram Muncul Ini adalah caption Kalau ini video Facebook feed muncul Ini adalah caption Jadi lo bisa Cek cek variasinya Gitu Disini kelihatan Kalau lo mau lihat story bentuknya kayak gimana ya Lo klik story Ini nanti di story bentuknya kayak gini Oke Ini adalah feed Kemudian caption Headline Headline itu lo tuliskan Tapi ingat headline ini Hanya muncul di Facebook Tapi penting untuk lo tuliskan juga Headline itu perhatiin Nanti akan muncul disini Oke Gue tulis Ini Ini headline Tuh Muncul disini Jadi lo tuliskan captionnya Dan tuliskan headlinenya itu Sesuai dengan isi produk Dan apa yang lo mau tawarkan ke mereka Kemudian abis itu Description Biasanya gue gak terlalu isi Karena gak penting Display link juga lewatin aja Nah call to actionnya gue saranin lo pake learn more Jangan pake lain-lain Cukup pake learn more aja Kenapa? Karena ini menunjuk Biasanya orang yang pake learn more ini Tingkat kesuksesan iklannya lebih tinggi Kemudian masuk ke question format Ini ada instant form Ada automatic chat Gue saranin lo pake instant form Klik sini Disini lo bisa diminta untuk Mas bikin formnya Disini lo bisa bikin formnya Jadi form ini Nanti yang akan orang masukin datanya Di form ini Contoh form Jadi begitu dia klik iklannya Dia masuk ke form ini Dan dia nanti bisa isi Apa namanya Data formnya Data Nomor telefon dia Email dia dan kawan-kawan Contoh form Nah disini ada dua pilihan More volume sama higher intent Lo pilih higher intent Lo pilih higher intent Kenapa? Karena higher intent ini Membutuhkan konfirmasi Jadi kalo misal lo klik ini Dia akan diminta untuk konfirmasi Dulu Apakah datanya bener atau engga Kalau more volume Tidak ada konfirmasi Jadi otomatis Bisa salah Dia lupa Langsung ke save aja Datanya Jadi mendingan pake higher intent Kemudian Di bagian intro Disini Ini cuman tampilan yang ada disini Lo mau pake image yang dari ads lo Atau lo mau pake upload image sendiri Nah ini Selera ya Masalah selera Tapi kalo gue males ribet Biasanya gue pake image yang ada di ads Greeting Greeting ini adalah Yang akan muncul disini Halo Ini adalah Headline Jadi Jadi biasanya lo ketikan dengan Kata-kata atau apa yang lo tawarkan Misalnya Rumah DP 0% Tulis sini Rumah DP 0% Jadi orang udah tau apa ekspektasi mereka Dengan mengisi form ini Bisa dimasukin juga paragrafnya Keterangan tambahannya Tambahan dari headline Ya kan Jadi DP rumah 0% Isi form di bawah ini untuk mendapatkan DP Promo DP 0% Untuk anda Dan miliki rumah idaman anda Segera Misalnya kayak gitu contohnya ya Question Question Ini adalah pertanyaannya lo butuh apa aja sama dia Sama orangnya Disini defaultnya sudah ada email Dan sudah ada full name Nah mungkin kita butuh nomer telepon Betul nggak Kita klik sini Kemudian Kok gue lupa ya Oh Add category Contact field Dan kemudian kita pilih phone number Nah jadi dia akan minta untuk Memasukkan email Nama dan phone number nya Privacy Privacy ini adalah privacy policy coy Jadi privacy policy atau syarat dan ketentuan Nah biasanya Kalau lo menjual produk-produk besar Mereka biasanya udah punya website kan Dan di website mereka itu Biasanya di bawah ada privacy policy nya Atau syarat dan ketentuannya Nah itu lo tinggal copy aja link nya Caro disini Dicantumkan disini link nya Kemudian disini text nya lo tuliskan Privacy policy Ya kan Ini gue ambil contoh Google.com Nah ini Simple Lo ambil dari link website Kantor lo Misalnya lo jualan Toyota Mobil Ya lo ambil ke website Toyota Disini ada privacy policy nya Dan lo taruh link nya disini Kemudian Turun ke bawah Review skin Completion Nah completion ini adalah Closing statement nya Jadi Kalau udah di klik Formnya udah kesubmit Munculnya ini Jadi kayak misalnya gini Terima kasih atas data anda Terus bawah nya tulisin Staff Kami akan Menghubungi anda Dalam Beberapa Hari Kedepan Untuk Informasi Lebih Jelasnya Misalnya kayak gini Ya Jadi begitu dia klik submit Ini yang akan muncul Nah View website nya Ini tidak terlalu ngepek ya Tapi biasanya ini gue lariin ke website si perusahaan nya itu Kalau lo jualan Toyota ya lempar ke website nya Toyota Sudah selesai Kemudian kita klik publish Nah Oke gue klik publish Oops Oh ini lupa Ada description nya Description ini adalah Apa yang Informasi yang akan diberikan ke orang Buat apa sih kita ngumpulin data kontak mereka Ini cuman kasih tau aja Data anda akan digunakan untuk Menginformasikan promo default 0% misalnya ya Kemudian kita Jadi dia ekspektasinya dengan mengisi data ini untuk apa Kemudian kita klik publish lagi Coba Bisa gak ya Karena gue tadi pake google.com Oh link nya Link yang terakhir ini Kita pencet google.com lagi Coba Nah Berhasil Padahal gue cuman pake google.com Luar biasa ya Oke Nah ini contoh form nya Lo udah pilih Lo udah selesai bikin Dan Abis itu Ini gak usah lo pake Gak masalah Kemudian abis itu lo tinggal klik publish Begitu lo klik publish Iklan ini akan tayang Ya kan Dan nanti kalau misal ada yang gak klik iklannya Otomatis Otomatis Dia akan diminta untuk memasukkan Nama email dan nomor telepon Dia tadi ke form tersebut Dan nanti lo Yang lo harus lakukan Simple Lo cuman tinggal Cek semua data mereka Caranya gimana Misalnya Ini Asumsi udah tekan publish ya Close Nah gue ada contoh Iklan yang memang gue jalanin Kayak ini nih Ini iklan perumahan Kebetulan Dan ini gue Selama 7 hari terakhir Gue dapet 37 leads Dan ini Selama 7 hari terakhir Gue dapet 65 leads Dengan budget 35 Eh 30 ribu per hari Nah Per leads nya gue dapet berapa Kurang lebih cost per leads nya gue dapet cuman 3 ribu 3 ribu perak Gue bisa dapetin 1 leads Ini enak main kan 3 ribu perak Lo buat beli makan di warteg aja gak cukup Gak cukup bro Sedangkan Ketiba lo gak habisin waktu Dragin Di mal Pameran Subarfire Saat sini capek ya Seharian lo cuma dapet 10 leads Kan 10 Itu juga kalo bagus Kalo apes apesnya cuma dapet 2 biji Nah Dengan facebook ads Cuman 3 ribu per leads Lo bisa dapetin Ini dalam seminggu ini gue bisa dapetin 65 leads Dan yang ini bisa dapetin 37 leads Gampang kan Tinggal follow up Data mereka Dan kemudian kita tawarkan produk kita Simple Nah pertanyaannya datanya dapet dari mana Simple Lo tinggal masuk lagi kesini Klik Oke Terus masuk lagi kesini Klik Nah Ini ada kan 65 Dan ini ada tombol download nya Lo klik sini Select date range Misalnya Maksimum Atau 7 hari ke belakang Terserah Kemudian kita klik download Kemudian kita download sebagai Sarang gue download sebagai XLS atau CSV Terserah lo Disini gue pilih download sebagai CSV Oke Gue download Dan nanti kebuka bentuknya kayak gimana Biasanya CSV itu bisa dibuka menggunakan Excel ya Jadi lo tinggal bukanya menggunakan Excel Nah Munculnya kayak gini Udah keluar semua ID Create Tapi yang lo butuhin sebenernya apa Yang lo butuhin sebenernya ini Email Email Nama dan nomer telepon Dah Itu aja Cukup Nah simpel kan Itu tadi adalah cara untuk lo bisa mendapatkan leads Hanya dengan menggunakan Facebook saja Di depan komputer lo Dan sisanya leads itu nanti bisa lo gunakan Untuk follow up customer Orang-orang yang menjadi calon Atau potensi customer lo Oke Kalo misalnya lo suka video ini Jangan lupa tekan like Dan juga jangan lupa follow Instagram gue di Ivan Anwar.id Dimana gue selalu memberikan update Atau informasi seputar Instagram marketing Dan terima kasih sudah nonton Dan I'll see you guys on the next video Bye bye